Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah amma ba'ad. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi akidah. Itu tentang akidah Islam dan keistimewaannya. Sebelumnya, seperti biasa, mari kita berdoa lebih dahulu. Kita angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Wa rizkun taiba wa amalam mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbala Alamin. Anak-anakku sekalian, apa itu akidah? Kita lihat pengertian akidah. Akidah secara bahasa artinya ikatan yang kuat. Padahal pun akidah secara istilah adalah keyakinan yang kuat tanpa ada keraguan sedikitpun. Akidah Islam adalah semua kepercayaan atau keyakinan yang kuat berdasarkan ilmu yang diambil dari dalil Al-Quran dan hadis Nabi yang soh. Itulah pengertian akidah secara bahasa secara istilah dan juga pengertian akidah Islam. Adapun inti daripada akidah Islam adalah Yang pertama, beribadah kepada Allah SWT Dan menjauhi semua sesembahan selain Allah. Jadi sesembahan selain Allah itu disebut dengan istilah togut. Kemudian yang kedua, beriman kepada hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib itu seperti malaikat, jin, hari kiamat, dan juga ada yang maha gaib, yaitu Allah SWT. Kemudian yang ketiga, menjalankan perintah Allah SWT Dan menjauhi segala larangannya. Ini yang disebut dengan istilah taqwa. Kemudian yang keempat, ikhlas dalam beribadah. Artinya, beribadah yang dilakukan itu semata-mata mencari ridu Allah. Dan hanya kepada Allah SWT. Kemudian yang kelima, mencontoh Nabi Muhammad SAW. Baik dalam akidahnya, akhlaknya, maupun ibadahnya. Karena Nabi Muhammad itu adalah contoh yang baik. Yang direkomendasikan Allah SWT. Atau istilah lainnya, Quswatun Hasanah. Selanjutnya, yang keenam. Inti daripada akidah Islam itu adalah ilmu. Atau pengetahuan. Karena Islam itu sangat menghargai orang yang berilmu. Sangat menghargai yang namanya ulama. Karena ulama adalah pewaris para Nabi. Al-ulama'u warfadul anhyya. Nama adalah pewaris para Nabi. Kemudian, keistimewaan Islam. Yang pertama, Islam itu keistimewaannya adalah al-insaniyah. Artinya, kemanusiaan. Kemudian yang kedua, al-musawah. Artinya, kesetaraan. Selanjutnya, menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan. Semua manusia itu sama. Di mata Islam yang membedakan adalah taqwanya. Kemudian yang ketiga, al-ukhwah. Artinya, persaudaraan. Selanjutnya, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan. Kemudian yang keempat, al-a' adalah keadilan. Islam adalah agama keadilan. Selanjutnya, al-huriyah. Islam juga diartikan dengan keistimewaannya adalah kebebasan. Jadi, Islam itu agama yang membebaskan. Membebaskan kepada umatnya. Untuk, namanya tidak dalam kendali seseorang. Kemudian yang keenam, as-samamah. Artinya, kemudahan. Jadi, ajaran Islam itu memudahkan, bukan menyulitkan. Adapun keistimewaan umat Islam. Umat Islam itu yang pertama adalah umat yang terbaik. Untuk mukhayro ummah. Kalian adalah sebaik-baiknya. Ummah, maksudnya umat Islam. Kemudian yang kedua, Dimaafkan dosa, kesalahan akibat lupa. Tidak sengaja atau terpaksa. Apaan oleh Allah SWT. Kalau dosa, kesalahan kita akibat lupa. Atau tidak sengaja. Atau terpaksa. Kemudian yang ketiga, Allah melipatgandakan pahala amal ibadah yang dilakukan seorang Muslim. Meskipun baru hanya niat. Jadi, tetap dapat pahala. Melipatgandakan lagi. Selanjutnya, jika niat berbuat buruk, Tidak dicatat sampai melakukannya. Bahkan berpahala jika membatalkan niat buruknya. Selanjutnya, yang kelima, Mereka, ya umat Islam itu akan lebih dahulu masuk surga. Yang keenam, masuk surga dengan wajah yang berseri-seri. Apalagi dia yang mendawamkan wudu. Dia ada sinar-sinar cahaya bekas wudu di wajahnya. Jika dia memasuki surga, Allah SWT. Yang ketujuh, Tidak perlu membuat pengakuan dosa kepada orang lain saat tidak bertawubat. Bertawubat. Itu mengakui dosa-dosa keselamu itu hanya kepada Allah SWT. Tidak perlu kepada orang lain. Kemudian yang kedelapan, Bencana dan musibah besar di dunia sebagai pengurang siksa di akhirat. Ini ketika kita dapat bencana, dapat musibah, Merupakan kafarat dosa. Sehingga mengurangi siksa di akhirat. Kemudian yang kesembilan, Dosa-dosa yang dilakukan sebelum masuk Islam dihapuskan oleh Allah SWT. Yang kesepuluh, Amal kebaikan yang dilakukan seorang sebelum masuk Islam akan diberi pahala dan digabungkan dengan amal kebaikan setelah pas. Selalu anak-anak-anak sekalian, materi pada hari ini yaitu tentang akidat Islam. Akhirnya kita tutup. Kemudian pada hari ini dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!